Pemirsa, begitu pembicaraan kita dengan Gubernur Jawa Barat, yang intinya masalah paling serius yang dia beliau hadapi sekarang adalah masalah pebudik. Baik pebudik yang masuk diam-diam lewat jalan tikus, maupun yang masuk resmi dengan surat tugas yang notabene sebagian dicurigai oleh Gubernur bahwa itu hanya alasan untuk pulang kampung. Dan sekarang kita ingin tahu bagaimana dengan Jawa Tengah kita bergabung dengan Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Ya, selamat malam Bang Karni dan bapak-bapak yang ada di studio. Pak Gubernur, kita sudah dengar tadi dari Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat. Sekarang saya ingin dengar di Jawa Tengah apa polisi Jawa Gajar untuk menghadapi Idil Fitri ini. Dan kira-kira ada regulasi atau peraturan apa yang dibikin agar masyarakat menahati PSBB yang ada. Dan kemudian apakah pebudik juga agak bagi Jawa Barat mengancam status wilayah dia yang relatif lebih baik. Tapi dengan pemudik ini terancam akan terganggu oleh itu. Silahkan Pak Ganjar. Ya, Pak Angkarni, saya mau cerita sedikit saja. Sebenarnya sejak bulan Februari, Jawa Tengah sudah mulai mencatat para pemudik atau potensi yang bisa mudik. Bahkan sebelum PSBB. Jadi sudah kita catat terus-menerus, kurang lebih sekarang sekitar 800.060-an gitu. 860.000-an. Nah, 860.000-an ini sudah kita catat dan mereka rata-rata sudah berada di rumah masing-masing. Tapi hari ini masih ada yang berdatangan terus-menerus. Sebenarnya dengan ada PSBB di DKI atau Jabodetabek sebenarnya cukup membantu. Yang bocor-bocor ada juga sih. Yang kita tangkap dalam arti kita nemu sudah sampai level desa juga ada. Maka sebenarnya kita membuat beberapa lapis untuk bisa mengawal sebenarnya. Agar mereka tetap bisa tinggal di tempat masing-masing termasuk di perantauan. Tapi seandainya sudah mereka bisa lolos. Mereka sebut sebagai orang yang bolos atau sedikit ngeyal dan sebagainya ini. Mereka ya kita karantina. Ini yang terjadi. Nah, beberapa hari ini yang menarik. Saya kira sama hampir kejadian di beberapa tempat. Nuansa orang untuk berlebaran itu tinggi ternyata. Apakah ini juga didorong THR-nya sudah dibagi? Apakah jangan-jangan juga bantuan yang bentuknya uang ini dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Di luar kebutuhan pokok ya. Dalam arti makan. Karena memang banyak toko, mall, kemudian supermarket. Ini cukup ramai. Maka kami punya grup WA dengan teman-teman para bupati wali kota. Sekarang tingkatannya adalah sedikit lebih represif. Saya kasih contoh yang kemarin juga TV One saya kira membuat itu adalah di Banyumas. Jadi Banyumas ini menarik. Bupatinya turun terus-menerus. Sama waganya ini kompak. Terus kemudian dia masuk ke pasar-pasar untuk meminta kepada para berdakan wajib pakai masker. Memperingatkan. Sekaligus bawa masker. Agar ada satu solusi yang saat itu masyarakat paling bawah ini bisa mengerti. Yang berikutnya juga di tengah-tengah biasanya sore atau siang supermarket atau mall itu didatangi. Bupatinya turun juga. Dan pada saat turun langsung dipanggil. Oh ini antrianya nggak ada. Terus kemudian orang berjubel. Pemiliknya dipanggil. Yang menarik langsung dikasih peringatan keras pada saat itu juga. Anda tidak perbaiki hari ini. Tidak ada cara untuk mereka bisa antri satu terbesar pagi. Begitu. Nah cara-cara ini ternyata lumayan efektif untuk bisa meredakan. Karena faktanya adalah mereka yang sudah terlanjur mudik atau mereka yang sudah nabung, mereka yang sudah mendapatkan sesuatu dalam arti uang itu rasanya ingin membelanjakan. Maka suasana ingin berlebarannya itu beberapa minggu ini, beberapa hari ini memang terasa betul nuansa itu. Dan itu terjadi juga di Monosobo. Dan saya terima kasih karena masyarakat membantu sebenarnya. Dengan memvideo, mengirimkan ke saya, dan sebagainya. Nah inilah yang coba kita tindak lanjuti. Di kota Pekalongan juga terjadi. Sempat ramai juga. Pakai sampai ke Jakarta, muter-muter teman-teman dari Jakarta mengirim banyak sekali ke saya. Mas, ini bagaimana yang terjadi di kota Pekalongan? Langsung saya kontak wali kota sama wakilnya. Anda bisa bereskan ini hari ini nggak? Langsung kawan-kawan wali kota, wakil wali kota. Ya Pak, besok kita akan tidak lanjuti. Nggak ada besok, hari ini. Kirimkan pasukan hari ini, South Pole PP ada. Kirimkan atau minta bantuan sama kepolisian. Minta backup TNI. Suruh dia diatur hari ini. Malamnya diminta untuk membuat jarak. Biasanya dengan garis-garis. Dan alur mereka belanja. Kalau tidak, maka perintahkan besok paginya tutup. Ini dilakukan juga di Wonosobor pada hal yang sama. Memang yang agak sulit, yang masih mereka ingin berkerumun untuk berbelanja dari pasar-pasar tradisional. Maka hari ini kita mendorong pada kawan-kawan bupati, wali kota. Sekarang kita minta operasi kesan. Mulai sebenarnya banyak sih penataan-penataan pasar-pasar, tempat-tempat belanja, yang makin hari memang kerameannya meningkat. Termasuk di Brebes, di Bumiayu. Kami mendapatkan video gambar-gambar dari masyarakat. Dan inilah yang kemudian kita berketak. Beberapa yang memang satu-dua hari ini kami mendapatkan tamu, para PMI, pekerjaan migran Indonesia, dari berbagai tempat yang kebetulan mendaratnya di Semarang. Tapi dari bandara masih cukup berkontrol. Karena pesawatnya mendarat sehari satu. Kadang-kadang cuma dua. Yang tadi pagi saya cek ada dua kloter. Dan kemudian kita bisa cek. Kami sudah menyiapkan. Jadi tempat di Klak Pemprov itu kita jadikan tempat untuk karantina sementara. Maka mereka kita masukkan ke tanah. Kita langsung rapid test. Mereka, Alhamdulillah, sampai dengan hari ini tidak ada reaksi. Tidak reaktif begitu. Terus kemudian kita komunikasikan dengan daerah untuk dijemput. Kami tidak izinkan mereka pulang sendiri. Termasuk ada yang dari Jawa Timur. Kami tahan dulu di situ sambil kami komunikasi dengan daerah-daerah. Sama seperti dengan Kang Emil tadi. Kami berkomunikasi dengan Jogja, dengan Jabat, dengan Jatin. Agar di perbatasan ini kita perkuat. Maka penguatan-penguatan inilah yang coba kita bantu dengan teknologi, semacam CCTV dan sebagainya. Maka biasanya Bang Karni kalau mereka disuruh balik dari jalur-jalur besar, dia balik. Habis itu cari jalur tikus. Kemudian dia bisa lolos. Nah yang seperti ini sebenarnya agak kesulitan. Maka istilah saya barrier yang dibuat, checkpoint yang dibuat itu pagar tembok. Maka pagar tembok itu digembur gampang. Dilompati bisa. Atau mereka berputar atau memutari bangunan itu juga tidak terlalu sulit. Itu saya istilahkan pagar tembok. Maka kalau kita ingin mengharapkan mereka tidak pulang sebenarnya atau tidak mudik, ya dibuat pagar mangkok. Pagar mangkok itu jauh lebih kuat dari pagar tembok. Maka sudah kamu bertahan di situ selama PSDB sekian hari, mulai bagus Jabodetabek turun, Jawa Barat mulai turun. Dan ini kalau sudah mulai menurun-menurun begini, kamu sebagai patriot, kamu sedang bela negara, kamu sedang berkontribusi pada bangsa dan negara. Maka terhadapnya perlu mendapatkan apresiasi. Apa itu? Jaminan kebutuhan agar mereka tetap mau stay di sana. Mereka juga bertanya, Pak Ganjar saya nggak punya rumah, saya buruh harian. Baik juga sebenarnya kalau kita fasilitasi tempat-tempat umum, apakah kemudian kita menggunakan stadion, gedung-gedung sekolah, agar mereka kita inapkan saja sebentar di situ, minima setidaknya 14 hari atau selama PSDB, terus kemudian kita suplai bantuan-bantuan makanan, sehingga mereka akan bisa aman. Memang ketika kita melakukan tindakan seperti PSBB, itu mesti dihitung betul. Saya pernah menghitung, Pak. Ketika nama PSBB belum muncul, yang ramai masih istilah lockdown itu, sebenarnya pada saat itu kita sudah menyiapkan. Kalau kita melakukan tindakan semacam ini, apa sih yang menjadi problem? Walaupun pertamanya, Bang Garni, itu bagaimana menyiapkan logistik untuk meng-cover seluruh masyarakat yang ada di situ? Ya, kalau kelasnya menengah ke atas, kita lepaslah. Tapi kalau yang ada di bawah, ini menurut saya penting sekali untuk mereka kita perhatikan. Nah, dari sinilah kemudian perlu bantuan-bantuan ini kita konsolidasikan, mau dari pusat, mau dari daerah, atau iuran dari beberapa tempat untuk kita satukan sehingga kita bisa menahan. Jadi, cerita hari ini terkait dengan mudik seperti itu, Bang Garni. Baik, Bang Garni. Tapi ada yang ingin saya tahu, ketika it nanti, jelas bahwa hampir sepakat sebuah daerah saya lihat, jaga sholat di masjid atau di lapangan, tapi di rumah, di rumah saja. Tapi yang susah dikitaindarkan itu budaya. budaya siraturami antara masyarakat, antar penduduk, antar keluarga, keluarga besar, sungkem, ke orang tua, ini kan nggak gampang. Apa yang harus dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah? Iya, ini pertanyaannya bagus. Sebenarnya sudah dua minggu ini, saya kampanye. Pelan-pelan saja sih, nggak langsung. Saya diajari sama kawan-kawan main IG Live, melalui Instagram Live. Sebenarnya kami coba pemanasan saja, bagaimana saya bisa menyapa masyarakat, kemudian berkomunikasi. Cara ini sebenarnya sebagian dari penetrasi kami, dalam rangka merekayasa sosial saja, untuk berpindah atau mengajak bermigrasi. Dari silaturami yang sungkem-sungkem, ketemu orang tua, semua menjadi silaturami atau halal-halal digital. Ini yang coba kita dorong. Maka saya pemanasan dulu, kemudian kita buat ikut webinar, ngobrol persoalan seperti ini, nanti kalau sungkemannya digital, mau nggak? Responnya lumayan bagus. Terus kemudian kita live, mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, kita tawari lagi di situ untuk kita sosialisasikan. Ternyata rata-rata di antara mereka mau. Tentu tidak bisa sampai ujung. Nah saya tidak akan bisa menjamin sampai tingkat detail mereka mau untuk halal diala digital. Pasti itu. Agak sulit, terutama di daerah-daerah yang tidak bisa mengakses internet sepanjang itu. Atau sinyalnya buruk. Atau kuotanya habis. Nah, saya mendorong dengan beberapa teman-teman, termasuk televisi. Sudah ada tiga televisi yang kemarin sudah bersepakat sama saya. Saya mau membuat halal-halal digital. Saya akan live-kan di medsos saya. Tiga televisi akan saya ajak. Dan mereka bisa menyapa melalui televisi. Sehingga orang yang tidak pernah dipanggil DILC, orang yang tidak pernah diwawancari media, hari ini kita minta untuk menyapa keluarganya. Dengan satu harapan, mukanya itu ceria. Meskipun di situ akan ada bisa jatuh tangis ya. Terus kemudian air mata berlinang. Tapi biarlah kemudian ini menjadi sebuah konsekuensi dari sebuah sikap yang harus kita ambil. Tapi teknologi, media bisa kita manfaatkan untuk mengisi ruang kosong ini. Saya ingin mendorong masyarakat ke sana untuk mengkampanyekan halal diala digital ini dan sekarang mulai kita dorong kepada mereka. untuk bisa melakukan ini. Terus kemudian mulai muncul lah. Mas, nanti halal biaranya ada giveaway-nya. Ya oke, boleh lah. Kita buat giveaway apa yang bisa kita berikan agar kemudian ruang ini menjadi ruang yang menarik untuk mereka bisa kita ajak. Karena memang sampai dengan kemarin pun kita bicara kita mau sholati di mana. Alhamdulillah, para ulama di Jawa Tengah yang sudah berdiskusi, sudah rapat, sudah berbicara antar ulama di majelis ulama, langsung kemarin sudah memutuskan mari kita sholat di rubah. Kenapa kita sholat di rubah? Alasannya semua sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian guidance-nya yang perlu dibuat. Maka majelis ulama membuatkan kotbah singkat. Bahkan ada guidance bagaimana menjadi imam sholatid. Dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa terhadap keluarga-keluarga yang kalau saya tanya kepada mereka adakah di antara kalian yang menjadi kepala keluarga di rumah tangga itu pernah menjadi imam sholatid? Hampir semua rata-rata belum pernah. Tentu termasuk saya sendiri. Kemudian kita kasih satu guidance dari majelis ulama begini besok cara penyelenggaraannya laksanakan di rumah dan ini pasti akan menjadi pengalaman seumur hidup yang menarik. Kita bicara pada sisi positif saja. Agar kemudian ini betul-betul menjadi menarik dan orang mau melakukan itu. Jadi gambarannya seperti itu Bang Karni. Menarik, menarik. Jadi ngajarin juga kepala rumah tangga jadi imam. Bisa kotbah kalau perlu. Mana tahu nantinya jadi ustad. Baik Pak Gubernur, terima kasih banyak. Sedang bergabung bersama kami. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.